Sayang besti yang dirumah ya ampun. Kita sayang banget sama besti-besti kita yang dirumah ya. Betul makanya kita langsung suguhkan makan makanan endol khas dari Pontianak. Namanya Seroja Baru. Kue Tiau Sapi. Emang dari tahun berapa? Kita tanya langsung. Cus. Kita langsung masuk. Halo. Halo. Wow ini dia kue tiaunya adu cek. Kau tau berapa lama sih kok jualan kayak begini? Kita dari tahun 1999. 59? Ya udah legend banget kok. Itu luar biasa loh. Kebuk tangan dulu dong. Hebat. Yang special apa nih? Yang paling endol. Yang paling endol nih kok. Kita di sini sih kebanyakan goreng sama rebus. Goreng sama rebus. Yang istimewanya apa di sini? Dia ada daging sapinya juga. Ada babat kalau aku lihatnya. Daging sapi, babat, khusus. Ini apa nih kok? Itu bawang goreng. Bawang goreng. Tambahin lagi Cez. Biar lagi endol. Biar lagi endol. Oke. Kok makan sebanyak ya? Kita langsung nikmati ya kok. Boleh siap. Oke. Guys kita makan yuk. Bas. Selamat sore besti besti besti. Aku sama Enceh selagi ada di Kuwetyau paling legend yang ada di Pontianak. Karena udah berdiri sejak tahun 1959. Beda dari yang lain kita mau pesan bakso super full satu mangkok. Karena di dalamnya itu lengkap disan. Ada potongan daging, babat, usus, bakso gepeng dan bakso bulet. Ada juga tahu nih. Semuanya diluncuri ke kuah kaldu yang super ancaman. Khasnya disini tuh pake Kuwetyau dan bawang putih goreng. Lanjut ke Kuwetyau gorengnya dengan isian sawi dan babat pilihan yang super bersih. Sebor kuah kaldu sapi yang bikin aroma Kuwetyau gorengnya menusuk hingga lambung. Yang gak boleh ketinggalan bawang putih goreng yang udah jadi kunci rahasia kelezatan disini. Siapin makanan kalian, kita makan bareng ya. Yes, yes, yes. Aduh Ces, ini baru ngeliat tampilan bakso ya. Baksonya ada yang gepeng, ada yang urat, ada tahu dan juga ada banyak ini dagingnya babat. Kuwetyauan di togean, kita aduk-aduk dulu. Mari kita coba originalnya dulu guys. Karena kuah yang enak akan menghasilkan racikan yang lezat. Aduh-duh-duh-duh, dari kuah kaldunya aja seruputan pertama. Beripisan! Teteh! Rasanya tuh dia gak terlalu geguri banget sampai mentok ke umbun-kubun. Gak terlalu maksa tapi itu enak udah pas banget gitu. Ces, aku mau diracik boleh gak Ces? Boleh jumpa. Cus kita racik-meracik biar menambah kenikmatan yang tiada tara. Kucurin! Tuh! Tuh! Kalo Mata Santi kita mau nyeborin sambal sedikit tuh kayak malu gitu loh. Jadi harus banyak sama. Jangan dong sesuai selera aja. Tapi emang aku suka pedas juga. Suka pedas ya. Aku suka banget babatnya ya Allah sama jeruannya disuanya nih. Duh Teteh, kalo begini aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada bakso full jeruan ini. Kayaknya udah memanggil-memanggil dari tadi ya Teteh. Semua isi jeruannya itu gak ada bau sama sekali. Terus menyatu dengan sempurna bersama kuah kaldu ini. Pedasnya tuh seger guys. Gurih ya. Karena dari cabai rawit asli gak ada campuran-campuran lain. Dan satu lagi adalah cabai orang Pontianya itu beda. Seger banget begitu ketemu sama kuahnya guys. Endo, surendo, kakendo, kakendo, kakendo. Mena! Adi Ces, begitu aku gigit tadi baksonya.